Hai apa kabar semuanya, selamat sehat, bahagia dan sukses selalu Terima kasih yang sudah setia di channelku, bagi yang baru ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang bagi kita semuanya Amin, terima kasih Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok bisa tidak Bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa terbolak balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja Tema kita adalah Bismillahirrahmanirrahim Seseorang yang ingin menjadikan dirimu seorang raja, ratu di hatinya Kita lihat ya untuk ciri-cirinya dulu Yang pertama disini adalah Dia memiliki Trauma luka batin di masa kecilnya Ada sebuah pengalaman kisah di masa lalunya Yang membuat dia sedih, terluka Pernah merasakan kehilangan orang yang disayang, yang dicintai Pernah juga mengalami beberapa kondisi yang membuat dirinya terluka Secara emosional Secara verbal Secara fisik Ya Bisa juga Dia kurang Kasih sayang Perhatian Dari Orang tuanya Orang melihat dia keluarga harmonis Kedua orang tuanya Bisa Membelikan segala sesuatu yang dia inginkan Tetapi Kamu tidak pernah menyangka Bahwa dia juga Pernah mengalami kesendirian Dia tidak pernah Merasa Dimiliki Dicintai Disayang Ketika dia butuh Perhatian Namun tidak ada yang peduli padanya Itu yang tidak tampak Dari Luar Jadi dia pernah punya Kisah cerita Bahwa dia pernah Tidak merasakan Dicintai Sepenuhnya Oleh Orang tuanya Yang kedua Aku merasakan bahwa Dia ini orang yang memiliki Bakat supranatural Kalau kalian mengulik Tentang Bakat supranatural Ini banyak ya Dari penglihatan Dari penciuman Dari energi Bisa juga dia seorang healer Dia juga memiliki Instinct dan feeling yang sangat kuat Yang ketiga disini Terkait dengan yang pertama Dia merasakan sebuah ketidakadilan Dalam kehidupannya Ketidakadilan disini Bisa berkaitan dengan Apa yang dia usahakan Dia kerjakan Tapi tidak sebanding dengan usahanya Kehilangan sesuatu Bisa Orang yang dicintai Pekerjaan Uang Materi Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang Memanfaatkannya Memanipulasi Orang toksik Orang abuse Jadi dia banyak mengalami Kesedihan Kehilangan Penderitaan Yang membuat Dia Tidak stabil Tidak mendapatkan Sebuah keadilan Di kehidupannya Yang keempat Ini terkait dengan Rekonsiliasi Artinya Ini adalah sosok orang yang Sebenarnya Kalian sudah Saling mengenal Sudah pernah Bertemu Bisa Ini adalah Teman masa kecilmu Teman sekolah Teman Di bangku kuliah Teman Lingkungan pekerjaan Teman bisnis Intinya kamu sudah Pernah Mengenalnya Yang kelima Diam-diam Dia memanifestasikan Dirimu Dalam Kehidupannya Jadi dia selalu Membayangkan Bagaimana ya Jika kamu Ada di sampingku Bagaimana ya Rasanya Kalau kita ini Benar-benar bersama Bersatu Jadi dia tuh selalu Membayangkan Kebersamaan Kalian Bahkan Dia juga Mengingat Semuanya tentang dirimu Awal perkenalan Awal pertemanan Enam Dia adalah seorang Yang sangat pintar Jenius Cerdas Berwawasan luas Ya seorang detektif Jadi Diam-diam Dia memantau dirimu Dari kejauhan Diam-diam Dia selalu Mengamatimu Gerak Gerikmu Kapan ya Saatnya Aku Mulai Membuka Pembicaraan Kapan ya Saatnya Aku Mulai Datang Kepadanya Jadi Dia ini adalah Orang yang Cukup Handal Dalam Membaca Situasi Dan kondisi Kamu Saat ini Yang ketujuh Disini Ini ada beberapa Kondisi Kalian terikat Dengan Orang ketiga Triparti Ya Bisa juga Dia sebenarnya Sudah punya Pasangan Atau Kamunya Jadi Walaupun Kalian Tidak bersama Saat ini Karena Mungkin Sudah ada Yang memiliki Pasangan Keluarga Sebenarnya Itu Dia masih Ada rasa Ada perasaan Dia Terhadap Dirimu Yang kedua Dia pernah Mengalami Gagal Dalam Menjalin Sebuah Hubungan Keluarga Menikah Ya Dia pernah Gagal Disitu Yang kedelapan Disini Adalah Dia ini Adalah Sosok Orang Yang Ahli Bersyukur Ahli Beribadah Spiritualnya Ini Sudah Bagus Sudah Baik Ya Jadi Dia adalah Orang yang Penuh Dengan Cinta Kebaikan Kedamaian Kedamaian Dia orang yang cukup tenang Penuh Karisma Sangat bijaksana Adil Terhadap Dirinya Lingkungannya Dia benar-benar saat ini Menikmati Kehidupannya Jika dia sendiri Saat ini Dia benar-benar Mencintai dirinya Seutuhnya Karena dia menikmati Kesendiriannya Menikmati kehidupannya Jadi dia sangat Relax Santai Terhadap Kehidupannya Dia gak peduli lagi Dengan Omongan Opini Perspektif Orang lain Karena Dia lebih Mengutamakan Kedamaian Ketenangan Jiwanya Yang kesembilan Dia ini adalah Orang yang penuh dengan Cinta Kebaikan Memiliki Sifat Dermawan Orang yang penuh dengan Kebaikan Welas Asi Yang terakhir Dia Menginginkan Dirimu Seutuhnya Dia menerimamu Apa adanya Mencintaimu Dia ingin Menikah Denganmu Cinta Yang tulus Cinta Yang abadi Dia Sangat Yakin Atas Dirimu Ya karena Sejak lama Dia sudah Memantau Jadi dia sudah Mulai mempelajari Kehidupanmu Bisa jadi Dia ini adalah Orang yang Dekat Dengan Kamu Tapi Belum Terbuka Belum Jujur Tentang Perasaan Hatinya Kepadamu Kita lihat Disini Apa yang Membuat Kamu Begitu Spesial Sehingga Dia ingin Menjadikan Kamu Ratu Dan Rajanya Pertama Kamu ini adalah Orang yang penuh Dengan Kasih Sayang Cinta Kebaikan Belas Asi Kamu Kamu juga Orang yang Sangat Lembut Jadi Tidak Emosional Kamu sudah Stabil Secara Emosional Yang Kedua Kamu Bagikan Angel Malekat Kecil Peri Kecil Di hatinya Tidak Tidak Memiliki Kebebasan Kebebasan Atas Atas Dirimu Kehidupan Kamu Memiliki Tanggung jawab Peran Penting Dalam Hidupmu Kamu bukan Orang yang Mudah Dikendalikan Mudah Ter-trigger Mudah Terpengaruh Oleh Orang Lain Situasi Jadi Dia melihat Bahwa Kamu Sangat Unik Menarik Karena Sudah memiliki Batas yang Sehat Dan Kebebasan Dalam Memilih Tujuan Dan Kehidupan Yang keempat Dia melihat Kamu adalah Orang yang Sangat Bijaksana Penuh Dengan Kearifan Orang Yang Jujur Orang Yang Adil Terhadap Pilihan Keputusan Dan Tujuan Hidupnya Lalu Kita lihat Apa yang Dia ingin Sampaikan Kepadamu Yang Dia Sampaikan Disini Adalah Bersyukur Atas Apa Yang Kamu Memiliki Saat Ini Ketika Bangun Tidur Ucapkan Rasa Syukur Terima Kasih Bahwa Kamu Bisa Bangun Di Pagi Hari Dengan Badan Yang Lebih Sehat Pikiran Jernih Hati Yang Penuh Dengan Cinta Dan Kebaikan Syukurilah Hal-hal Yang Kecil Yang Kamu Miliki Yang Telah Kamu Lewatkan Dan Yang Akan Terjadi Karena Dengan Memiliki Rasa Syukur Setiap Hari Akan Memberikan Kehidupan Baru Bagimu Keajaiban Pun Akan Terjadi Padamu Yang Kedua Dia Ingin Menawarkan Cintanya Perasaan Hatinya Kepadamu Dia Sangat Mencintaimu Sangat Tulus Setia Cinta Yang Murni Cinta Abadi Dia Menerimamu Apadanya Terlepas Kamu Memiliki Masa Lalu Yang Sangat Kelam Kekecewaan Yang Pernah Kamu Alami Dia Sangat Mencintaimu Karena Sesungguhnya Jiwamu Yang Begitu Menarik Sehingga Dia Pun Juga Sangat Tertarik Padamu Yang Yang Ketiga Ini Terkait Dengan Kesadaran Dengan Penggunaan Uang Jadi Dia Meminta Kepadamu Agar Lebih Bijaksana Dalam Menggunakan Uang Apa Yang Perlu Kamu Beli Ini Apakah Sesuai Dengan Keinginan Atau Kebutuhan Jika Memang Itu Penting Dan Itu Butuh Buatmu Maka Belilah Secukupnya Namun Jika Itu Hanya Sekedar Keinginan Maka Cobalah Untuk Menundanya Dalam 7 Hari Apakah Keinginanmu Itu Masih Ada Jika Keinginanmu Itu Sudah Tidak Ada Artinya Itu Tidak Penting Lagi Buatmu Jadi Bijaklah Untuk Menggunakan Uang Agar Masa Depanmu Lebih Cerah Dan Kamu Akan Memiliki Kebebasan Keuangan Masa Depanmu Sangat Cerah Ketika Kamu Bijak Dalam Menggunakan Uang Yang Keempat Disini Dia Dia Katakan Bahwa Ketika Aku Belum Datang Kepadamu Ketika Aku Belum Hadir Dalam Kehidupanmu Maka Pergunakan Waktumu Dengan Baik Untuk Belajar Untuk Bertumbuh Untuk Berkembang Untuk Melakukan Hal-hal Yang Positif Yang Itu Akan Membantu Jiwamu Untuk Terus Berkembang Karena Jiwa Tidak Akan Pernah Mati Selamanya Dia Akan Terus Belajar Dan Ketika Kamu Mengalami Banyak Pelajaran Tentang Kehidupan Kedepannya Kamu Akan Semakin Penuh Dengan Kebijaksanaan Dan Ketika Kamu Menikmati Kesendirianmu Menikmati Kebahagiaanmu Tiba-tiba Nanti Dia Akan Datang Kepadamu Jadi Pergunakan Waktumu Dengan Baik Fokuslah Pada Pencapaian Tujuan Dan Cita-citamu Ketika Kamu Sudah Stabil Kehidupanmu Sudah Kamu Cukupi Kamu Buat Happy Dirimu Sendiri Nantinya Dia Juga Akan Datang Dan Menemuimu Dan Ini Adalah Kejutan Surprise Untuk Dirimu Tiga kartu Tiga kartu disini Adalah Nih Dia akan datang Kepadamu Dengan versi Terbaiknya Dia ingin Menjadikan Kamu Ratu Di hatinya Karena Kamu dan dia Ini memiliki Koneksi Jiwa Ikatan Batin Yang Sangat Kuat Bisa Juga Kehadirannya Ini Membantu Dirimu Untuk Rilis Dari Energi Negatif Luka Batin Trauma Yang Pernah Dia Alami Jadi Kamu Adalah Seorang Healer Dokter Bagi Dirinya Kalian Akan Bertemu Di Dan Pernemuan Kalian Ini Akan Memberikan Sebuah Kebaikan Kebahagiaan Kesenangan Ketika Kalian Bersama Itu Seperti Kayak Menemukan Rumah Kembali Ada Sebuah Kedamaian Dan Ketenangan Jiwa Pertemuan Kalian Ini Akan Sukses Akan Berhasil Karena Ini Memang Waktunya Tepat Untuk Kalian Bersama Untuk Kalian Bertemu Dan Ini Adalah Memberikan Sebuah Perubahan Besar Kehidupan Yang Baik Kedepannya Kita Lihat Untuk Inisialnya Energi Yang Terkuat Disini Untuk Zodiacnya Disini Ada Libra Scorpio Taurus Sagittarius Gemini Aries Dan Leo Untuk Inisialnya Unsur Namanya Ada O H W M C I U D S F N Z X Dan K Untuk Bulan Spesialnya Disini Ada Desember Maret April November Dan Juni Untuk Hari Spesialnya Disini Ada Minggu Rabu Jumat Senin Dan Selasa Terima kasih Yang sudah ikut Readinganku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Diri Dem Berikutnya Thank you I love you Bye Bye